Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar seluruh rumah siswa Semoga kabarnya sehat Dan tetap menjaga protokol kesehatan Sesuai aturan pemerintah Sebelum kita memulai perkulian hari ini Alangkah baiknya kita berdoa Berharap dengan doa ini Kita selalu diberikan kesehatan air batin Yang sedang sakit Guru, dosen Dan seluruh masyarakat Indonesia Diangkat penyakitnya dan disembuhkan penyakitnya Dan terakhir musimah corona cepat berakhir Dan kita bisa masuk kuliah seperti biasa Tetap muka di kampus Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing dipersilakan Pertemuan hari ini membahas tentang kalimat Pastinya seluruh mahasiswa sudah tahu kalimat Ada yang mengatakan kalimat Salah satu bentuk satuan terkecil Yaitu kata Banyak arti-arti lain yang menjelaskan kalimat Kalimat yang dimana terdiri dari berbagai Unsur atau sistem Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan Itu prolog di awal Sebelum saya mulai ke slide berikutnya Kalimat Satuan bahasa berupa kata atau rekan kata yang dapat berdiri sendiri Dan menyatakan maknanya lengkap Artinya Dari satuan bahasa yang terkecil Yang akhirnya menjadi satu bentuk kerangkaian Yang memiliki makna yang lengkap Lalu pengertian kalimat Memiliki intonasi final Maksudnya Berarti Apa yang Kita tulis Apa yang kita sampaikan dalam Suatu kalimat Itu adalah suatu bentuk final Dalam penulisan Yaitu Kalimat Struktur kalimat Yang tadi di awal saya sampaikan Yang pertama Struktur kalimat ada subjek Yang menjelaskan bagian kalimat yang menunjukkan pelaku atau masalah Menjawab siapa Dan apa Artinya Pastinya subjek itu adalah orang Atau pelaku Atau sedang melakukan apa orang tersebut Biasanya berupa kata Benda Atau verasa Kong Kirit Atau abstrak Merujuk kata benda Contoh Reni belajar Itu menjelaskan Yang saya buat underline Adalah Reninya sebagai subjek Atau pelaku Lalu berikutnya Perusahaan itu maju pesan Menjelaskan Perusahaan itunya adalah subjek Lalu berikutnya di dalam contoh kalimat lain Di dalam koper ada 5 kg Ganja Berarti itu juga sama Menjelaskan Struktur kalimat apalagi yang berikutnya Yang kedua Predikat Bagian yang memberitahukan Tindakan keadaan subjek Artinya subjek sedang melakukan apa Biasanya kata perasa verba Atau adjektiva Teman-teman tau gak Perasa verba Teman-teman tau tidak Mahasiswa lain tau tidak Perasa adjektiva Verba itu Artinya kata kerja Sedangkan adjektiva Artinya kata sifat Nah Predikat menjawab Mengapa dan bagaimana Contoh disini ada kata Pina baik-baik saja Berarti yang saya underline adalah Baik-baik saja itu adalah predikat Sulistiawati sedang menyusun skripsi Berarti sedang menyusunnya predikat Subjeknya adalah sulistiawati Skripsinya objek Gedung baru itu telah dipugar Berarti adalah Telah dipugarnya predikat Atau kata kerja Atau verba Dia malas Itu juga sama Kata kerja Atau verba Malasnya Apalagi berikutnya struktur kalimat Pasti sudah tahu Yang tadi saya katakan di awal Apa? Yaitu Objek Apa itu objek? Bagian kalimat yang melengkapi predikat Biasanya mengikuti jenis Nomina Frasonomina Dan Klausan Terletak di belakang predikat transitif Seperti Kakek sedang menimang cucu Itu transitif tuh Di belakang Ada juga Marlina menulis surat Itu juga sama Yaitu objek Marlinanya subjek Menulisnya predikat Kata perban Suratnya adalah objek Lalu berikutnya Dapat diubah menjadi subjek Bila dipasifkan Seperti apa? Cucu ditimang oleh kakek Subjeknya dipasifkan Surat ditulis oleh Marlina Itu juga sama Subjeknya bila dipasifkan Yang keempat Tadi yang saya katakan di awal pertama kali Berikutnya pelengkap Atau bisa juga nama lain nanti keterangan Pelengkap bagian kalimat yang melengkapi predikat Biasanya berjenis kata perasa nomina Nomina itu kata benar Terasa adjektifan Yaitu kata sifat Perasa profesional Atau keterangan tambahan Tidak bisa menjadi subjek Bila dipasifkan Seperti contoh Mega bermain piano Yaitu pelengkap Anak-anak itu berlatih taekwondo Yang underline yaitu pelengkap Ia ira membelikan Adiknya sebuah boneka Yaitu pelengkap Dan Roni membelikan paman Sembungkus rokok Roninya subjek Membelikannya predikat Pamannya adalah objek Subbungkus rokoknya adalah pelengkap Yang terakhir yang tadi saya katakan Keterangan Bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal Tentang bagian kalimat yang lain Di dalam penulisan skripsi atau ilmiah Pasti ada komponen dalam kalimat subjek Predikat Objek Keterangan Atau pelengkap Jadi ada lima Letaknya bebas Di depan Tengah Atau belakang Selama ini kan kita taunya cuma belakang Padahal bisa di depan Bisa di tengah Seperti apa Di daulik kata tugas Sebagai berikut Keterangan tempat Di Ke Dari Keterangan waktu Ketika Sebelum Pada Selama Dan seterusnya Alat Dengan Tujuan Supaya Untuk Bagi demi Keterangan cara Secara dengan hati-hati Keterangan penyerta Dengan adik Keterangan similatif Seperti bagaikan laksana Penyebab Karena sebab Keterangan salingan Satu sama Ini adalah menjelaskan Ketantangan keterangan Nah keterangan disini Sudah menjadi bagian penting Dalam penulisan skripsi Apakah ada dalam penulisan skripsi? Ada Kata supaya Itu juga sama Menjelaskan kata keterangan Keterangannya yaitu Tujuan Atau dinamakan Istilah nama yang lainnya Konjungsi Kata penghubung Lalu apalagi Pak Ejar yang ada Di dalam penulisan skripsi? Karena Dan sebab Apakah ada dalam skripsi? Ada Menjelaskan Biasanya dalam penelitian Paragraf Kausalitas Atau Sebab Akibat Dan banyak lagi contoh yang lainnya Sekilas seperti itu Kalimat dasar dan kalimat turunan Kita bahas Kalimat dasar Kalimat yang terdiri satu Klausan Memiliki unsur yang lengkap Sesunan unsur tersebut Menurut pada urutan yang paling umum Tidak mengandung pertanyaan Atau pengikaran Yang pastinya Disini pola kalimat dasarnya adalah Ada Subjek predikat Ibu bercocok tanam Ibunya subjek Bercocok tanamnya predikat Lalu berikutnya Subjek predikat objek Petani Membajak sawah Petaninya subjek Membajaknya predikat Sawahnya objek Pola kalimat dasar Yang tadi ada dua Sekarang ada yang berikutnya Tiga Subjek predikat Pelengkap Ayah berdagang Ketela Ayahnya subjek Berdagangnya predikat Pelengkapnya adalah ketela Yang keempat Pola kalimat dasar Subjek predikat Keterangan Adik mandi di sungai Adiknya subjek Mandinya adalah predikat Dinya kata depan Sungainya adalah keterangan Keterangan apa? Pasti teman-teman Mahasiswa sudah tahu Keterangan Tempat Sampai sini sudah paham? Saya yakin sudah paham Berarti mahasiswa harus banyak Membaca lagi Atau literasi kembali Materi PPT Atau buku sumber lainnya Atau sumber internet Supaya mahasiswa lain Bisa paham Dan mengerti materi hari ini Berikutnya Pola kalimat dasar lain Seperti subjek Predikat Objek pelengkap Nenek menjahitkan Kakek baju Neneknya subjek Menjahitkannya Andal predikat Kakek Objek Bajunya pelengkap Atau kebalikan yang keempat Subjek predikat Objek keterangan Paman membeli jeruk Tadi pagi Paman yang subjek Membelinya predikat Jeruknya objek Yaitu tadi paginya Keterangan Apakah tau teman-teman mahasiswa Tadi pagi keterangan apa Ayo Siapa yang bisa jawab Pastinya Keterangan Waktu Karena menjelaskan Pagi Kalimat turunan Disini menjelaskan tentang Bentuk dari Kata dasar Kalimat non-inti Dan merupakan hasil dari Mentransformasikan kalimat inti Yaitu sebuah kalimat yang tetap Mempertahankan subjek Dan predikat Sebagai inti Ciri-ciri kalimat turunan Sesuai yang saya tampilkan Satu bersusun atau Majemuk Tidak sempurna Berbentuk pertanyaan Atau perintah Apa istilah yang lain Perintah Imperatif Kalimat imperatif Bersifat pasif dan negatif Lalu berikutnya Kalimat tunggal Kalimat yang memiliki Unsur wajib Yaitu subjek Predikat Objek Dan pelengkap Disisanya Kalimat tunggal Juga mengandung Unsur tak wajib Yang bersifat Mana suka Misalnya Unsur keterangan Dari segi struktur Unsur tak wajib Berfungsi untuk Memperluas kalimat Sementara Dari segi makna Unsur tak wajib Berfungsi membuat Informasi yang terkandung Dalam kalimat Menjadi lebih lengkap Adanya perluasan kalimat Seperti apa Pajal Contoh Edi Baskoro Yudhoyono Menamar Siti Rubi Alisa Rajasa Nah disini Ada kata subjek Yang panjangnya Sampai keluarganya Berarti ada Perluasan kalimat Edi Baskoro Yudhoyono Beserta keluarganya Itu adalah subjek Melamarnya Predikat Atau kebalikannya Siti Rubi Alisa Rajasa Adalah objek Putri Menkoro Perekonomiannya Adalah Keterangan Itu yang dinamakan Namanya kalimat tunggal Yang ada perluasan kalimat Saya yakin teman-teman Jadi penasaran materi hari ini Karena Ada banyak contoh-contoh lain Yang anda Baru ketahui Dan pada saat nanti Penulisan skripsi Sudah paham Apa yang diajarkan Materi hari ini Dan berikutnya Perluasan kalimat Perluasan kata Dapat memberikan Tambahan berupa Keterangan tempat Yang tadi saya katakan Di sini Dalam ruang tertutup Lewat Dan seterusnya Keterangan waktu Setiap hari Tahun depan Kemarin Dan seterusnya Keterangan alat Seperti sendok Darpu Dan sebagainya Keterangan cara Seperti dengan Hati-hati Saya enaknya Saja Dengan tergesa-gesa Dan lain Itu namanya Perluasan kalimat Masih banyak contoh lain Silakan teman-teman Mahasiswa Bisa mencari Sumber bahan Yang lainnya Dari internet Atau book Yang sudah diberikan Perluasan kalimat Kata dan Dapat memberikan Tambahan berupa Keterangan aspek Seperti akan Sedang Sudah Telah Keterangan tujuan Agar bahagia Supaya tertib Dan seterusnya Keterangan sebab Karena Tekun Sebab berkuasa Lantaran das Frasa yang seperti Mahasiswa Yang IP-nya Tiga katas Para atlet Yang sudah Menyesuaikan latihan Dan sebagainya Keterangan aposisi Keterangan sifatnya Saling Menggantikan Contoh kemungkinan Perluasan kata Yang pertama Gubernur Memberikan Kelonggaran Kepada pedagang Kenapa Pak Ijar Ada kata Garis 2 Disitu Menjelaskan Perluasan Disitu Gubernur Yaitu subjek Memberikan Kelonggaran Disitu adalah Predikat Kepada pedagang Adalah Yaitu Objek Contoh 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 Teman Teman Atau Mahasiswa Bisa Membaca Kembali Apa yang Saya sudah Berikan Sebelumnya Dan yang Kedua Yang berikutnya Contoh Kemungkinan Perluasan Kata Disini ada Gubernur DKI Jakarta Pau 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 Itu subjek Sudah Memberikan Predikat Berbagai Kelonggaran Adalah Keterangannya Atau Pelengkap Kepada Pendagang Kelima Adalah Objeknya Di pinggir Jalan Atau Dan seterusnya Itu Adalah Di tempat Lain Keterangan Tempat Latihan Kita Latihan Jangan Teori Terus Bosan Kita Ingin Tes Latihan Perluasan Kalimat Dasar Berikut Menjadi Kalimat Yang Sekurang Kurang Terdiri Atas 20 Kata Contoh Berita Tersebar Apa Itu Maksudnya Berita Pada Tahun Lalu Tentang Biskuit Beracun Telah Merenggut Beberapa Nyawa Manusia Itu Cepat Tersebar Dari Mulut Kemulut Dari Kota Sampai Ke Plosok Desa Tanah Tercintai Lalu Yang Berikutnya Manajemen Koperasi Teratur Kedua Pemilu Dan Seterusnya Kalimat Kalimat Yang Saya Buat Ini Berarti Nanti Anda Dianalisis Kalimat Seperti Apa Strukturnya Bersambung Ke Kalimat Majemuk Atau Turunan Kalimat Majemuk Adalah Kalimat Yang Ada Dua Lebih Dua Atau Lebih Kusat Majemuk Setara Dan Majemuk Pertingkat Kalimat Penyuk Setara Adalah Kalimat Yang Terdiri Atas Dua Atau Lebih Klaus Mandiri Yang Dihubukan Dengan Penghubung Apa Penghubung Bahasa Inggris Konjang Sen Atau Istilah Nama Bahasa Inggris Kata Penghubung Setara Dan Tetapi Atau Melainkan Atau Tanda Kok Seperti Contoh Engkau Tinggal Tinggal Sini Atau Pergi Di Sini Itu Menjahkan Kata Penghubung Atau Atau Disitu Konjungsi Apa Yang Namanya Kalimat Penyebuk Setara Kenapa Memilih Antara Tinggal Disini Atau Pergi Dengan Saya Subjek Predikat Keterangan Subjek Predikat Dan Keterangan Kalimat Penyebuk Setara Disini Ada Contoh Lain Toko Terbakar Dan Hanya Sebagian Kecil Isinya Dapat Diselamatkan Aku Duduk Kembali Kepikiranku Melayang Kekampung Halamanku Disini Sudah Saya Buat Underline Supaya Mereka Paham Mana Subjek Mana Predikat Mana Subjek Mana Predikat Nah Disini Namanya Majemuk Setara Kenapa Karena Dia Terdiri Ada Subjek Predikat Subjek Predikat Dan Ditambahkan Keterangan Kalimat Menjemuk Bertingkat Adalah Kalimat Terdiri Atas Sebuah Kalausa Mandiri Dan Satu Lebih Kalausa Bawaan Beberapa Kata Penghubung Kalimat Menjemuk Bertingkat Yang Mengawali Anak Kalausa Bawaan Apa Saja Contohnya Karena Sebab Menandai Kalausa Keterangan Ketika Menandai Keterangan Keterangan Menandai Hubungan Waktu Kota Hubungan Semua Jika Kalau Menjelaskan Hubungan Syarat Supaya Agar Menjelaskan Maksud Atau Tujuan Meskipun Walaupun Biarpun Juga Sama Itu Menjelaskan Keterangan Hubungan Konsensif Sehingga Maka Dan Seterusnya Sampai Bahwa Kalimat Menjemuk Bertingkat Ini Apakah Ada Dalam Penulisan Skripsi Ada Banyak Sering Tetapi Teman Tidak Tahu Teorinya Nah Makanya Pentingnya Mata Kuliah Bahasa Indonesia Karena Hubungannya Yaitu Penulisan Skripsi Contoh Kalimat Menjemuk Tingkat Disini Ada Aku Duduk Di Tanah Setelah Sampai Di Tepi Yang Dan Strukturnya Subjek Predikat Keterangan Tempat Dan Keterangan Wakil Dindingnya Belumut Karena Gardu Itu Tidak Dirawat Disini Menjelaskan Ada Kata Karena Karena Itu Konjungsinya Disini Ketika Ditanya Orang Itu Menjelaskan Bahwa Pesawat Jatuh Sekitar Pukul Satu Siang Disini Ada Bahwa Bahwanya Adalah Konjungsi Dengan Contoh Ini Insyaallah Mahasiswa Paham Dan Mengerti Karena Sudah Ada Underline Atau Garis Bawah Yang Menandakan Mana Subjek Mana Predikat Mana Konjungsi Yang Tadi Saya Seperti Sampai Disini Saya Memberikan Materi Selebihnya Seluruh Mahasiswa Tinggal Membaca Kembali Materi PPT Yang Saya Kirip Dan Menambahkan Dari Sumber Lain Supaya Lebih Paham Saya Akhiri Terima Kasih Dan Mohon Maaf Apabila Materi Ini Ada yang Kurang Tepat Atau Kurang Dalam Penyampaian Saya Akhiri Dengan Tutup Doa Karena Di awal Doa Diakhiri Dengan Doa Kita Berharap Dengan Doa Ini Apa Yang Kita Ingin Apa Yang Kita Pelajari Bermanfaat Ilmunya Dan Doa Kita Dikaburkan Oleh Tuhan Yang Pahesah Berdoa Menurut Kepajian Masing-masing Dipersilahkan Selesai Terima Kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Selesai 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 Selesai